. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengajukan gugatan terhadap UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Rizal mendorong penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi 0%. Usai mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Rizal menjelaskan alasannya meminta agar presidential threshold 0%. Salah satunya, demokrasi saat ini menjadi seperti kriminal, kita berubah dari sistem otoriter ke sistem demokratis. Awalnya bagus, tapi makin kesini makin dibikin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, kata Rizal di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat 4.09. Ia mencontohkan, saat ini, siapapun yang hendak maju sebagai calon di Pilkada, baik Pilbub atau Pilwalkot, harus menyutor sejumlah uang ke parpol. Nilainya pun mencapai ratusan miliar. Bahasa sederhananya, kalau mau jadi bupati mesti nyewa partai, sewa partai itu antara 30 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Ada yang mau jadi gubernur harus nyewa partai dari 100 miliar rupiah sampai 300 miliar. Rizal Ramlitak hanya ini praktik ini juga terjadi di ajang Pilpres. Rizal mengaku pernah ditawarkan maju Pilpres asalkan membayar sejumlah uang ke partai. Presiden tarifnya lebih gila lagi. 2009 pernah ditawarin, Mas Rizal dari kriteria apapun lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macam-macam, kata Rizal Ramlit. Satu partai mintanya 300 miliar rupiah. Tiga partai itu 900 miliar rupiah. Nyaris 1 triliun rupiah. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia. Lanjutnya. Karena itu, agar bisa menghilangkan sistem demokrasi kriminal tersebut, Rizal menilai presiden T.L.T.R.S.H.O.L. harus dihapus jadi 0%. Sehingga, demokrasi yang sesungguhnya bisa terlaksana di Indonesia. Sebelumnya, gugatan penghapusan ambang batas pemilu presiden juga pernah diajukan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Perlu dem. Namun, gugatan tersebut ditolak M.K.Kumparan.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!